Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Ngaji Gusbahah 82 Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kali ini guru kita tercinta Beliau akan menyajikan ceramah beliau yang berjudul Ngaji Ramadan Istiufar di Waktu Saur Dan Tarawih yang paling populer Serta pelajari bahwa segala sesuatu diunsurkan Faktor Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tonton videonya hingga selesai Biar kita mendapatkan barokah ilmu dari guru kita tercinta Kiai Haji Baha Udinur Salim Mari kita simak bersama Bersama kita Ngaji Gusbahah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Singkatin cerita bahwa Rasulullah ini diutus melakoni Kiai Haji Baha Udinur Salim Ya itu sekolah beli ini malih Awal Rasulullah Dada Senabi Ini namun diwajebakan Kiai Haji Baha Udinur Salim Tapi Kiai Haji Baha Udinur Salim Ini hampir setengah malam Pertama kali kewajibannya Rasulullah ini melakoni Kiai Haji Baha Udinur Salim Ini minimal separuh Ini maupun tidak sakit awzit alaihi Tidak bisa kita tambah Ini pun saya terangkan Kenapa Rasulullah dengan Kiai Haji Baha Udinur Salim Karena ketika siang Ini perlu diperhatikan tentang Kiai Haji Baha Udinur Salim Ketika siang itu orang banyak kegiatan Sabhan apa? Sabhan itu kegiatan Misalnya yang dagang-dagang Yang tani-tani Yang mulang-mulang Tapi apapun kerja itu termasuk ibadah Kerja itu termasuk apa? Ibadah Tapi piwanya suruh kerja itu suruh kedua Sebab itu tidak bisa Ibadah yang bentuk kerja itu Kau nandini keheningan malam Menyangkut caranya Ketumak Ninai Ati Selain Allah Subhanahu Apa? Wadah Misalnya kalau kalian kerja dagang Ini cara Islam itu ibadah? Ibadah Tapi satu ibadah yang piwanya itu Tidaknya panas Tidaknya transaksi rugi seperti lu Saya boleh berarti Aka-aka yang kemerungsung Rugi seperti lu Intinya itu sesuatu yang Badan Mahduh Badan Murni Badan Bikiyamul Lel Sambian milah wiridan Alhamdulillah Ini para pengheran Mereka suasana ini syukur Sambian milah wiridan Astaghfirullah Ini pengeheran tenana Mereka suasana ini Ini dosa Sambian milah wiridan La ilaha illallah Ini ibadah Mereka milah suasana tau Tauhik La wiridan begini Yang disebut pengheran Inna nasyata laili Ya asyad duat awa Akwa munawa Gila Piyawanya waktu begini Waktu yang paling pas Gwiling Allah secara murni Secara tulus Ini wawakulabula balik matur Pilihan wiridan itu Zaman Nabi itu Macem-macem Orang yang karakternya syukur Mereka milah Alhamdulillah Yang karakternya Merasa dosa Merasa salah Mereka milah Apa istighfar Yang karakternya tauhik Mereka milah La ilaha illallah Karena orang Tentu Mereka milah karakternya masing-masing Sebab itu Wiridan biasanya Kalian Kiyai-kiyai Rian Zaman bahasa Masari Nganti saniki Mereka dipilih Seng jamek Ini terus Dibentuk tahlil Tapi tahlil saniki Mereka kalah Mereka hukum adat Nah ini Kulak-balik Ulam Mahdur Hukum adat itu Menjerumuskan Kita mulai Cilik Nganti Tuh Ciri utama Yang soleh Kiyamul Lel Ini Setengah Tiga Yang Janti Tiga Mereka Menteri Pengiran Wabil Asharihum Yastau Firu Istighfar Ini Waktu Tapi Tahu-tahu Hukum adat Istighfar Kupro Keren Ini Lapangan Keren Ini Pangdam Bupati Teko Jadi Takor Keren Keren Ukuran Sukses Bupati Gubernur Teko Ya Memang Tidak Jelek Tapi Lepas Dibanding Kedoprak Tapi Kan Artinya Bandingannya Minimal Seka Seka Aturan Dasar Istighfar Mereka Melakukan Istighfar Koran Nifati Tiyang Saya Tata Jawa Junubuhum Adil Maddo Ji Yat Una Rokbahum Khauf Watomah Tata Jawa Jadi Benggang Apa Junubuhum Lambung Nifati Anil Maddo Ji Sangking Gunturu Jadi Nakh Dalu Tangi Mergo Kepingin Yat Una Rabbam Khauf Watomah Allah Nifati Tiyang Saya Mengatakan Waladzina Yabitun Nari Rabbihim Sujadaw Yabitun Nginep Bermalam Orang Yang Setiap Bermalamnya Melakukan Sujud Tapi Kemudian Ada Hukum Adat Memang Baik Hukum Adat Itu Baik Misalnya Tahlil Bar Maghrib Tahlil Bal Isha Tapi Kemudian Ada Yang Terus Ekstrim Misalnya Istri Desa Kubra Ini Lampangan Kodam Jaya Lampangan Bojonegoro Karena Ini Bubati Presiden Tengok Ini Masalah Masalah Memang Baik Artinya Dibanding Nekan Inul Yabit Wiridhan Tapi Wiridhan Adat Ini Ojo Menggantikan Asal Usul Wiridhan Yang Anud Aturannya Rasulullah Ini Waktu Sahur Misalnya Tahlilan Bar Mahrim Tahlilan Bar Isha Itu Sampai Ngurangi Tahlil Wiridhan Tengah Malam Karena Itu Wiridhan Asli Sunnat Muttaba Wiridhan Yang Sanate Yang Silsi Lah Lian Itu Gawian Hukum Adat Bar Magrib Berhitungan Berhitungan Lihat Kenapa Isti Tahlilan Bar Magrib Berhitungan Kerja Asli Asli Hukum Wiridhan Ini Tetap In Asyata Laili Iy Asad Duwata Tengah Malam Satu Wiridhan Yang Dianggap Luwah Marek Allah Subhanahu Apa Wa Ta'ala Ini Wala Dina Yabit Nali Rabbihim Sudjadau Wa Dimulai Jam 10 Jam 11 Kata Terawes Nanti Ini Waktu Sahur Karena Awal Daripada Hadis Terawes Secara Umum Mangkau Marum Adana Iman Wah Wah Disa Jadi Tetap Mengacu Pada Hukum Qiyam Ullel Ini Yang paling populer Yang paling cepat Ini pun Repet Ini Wah Akhirnya Ibadah Setengah Hati Di Satu Sisi Kita Dewa Dewa Tumak Nina Sholat Ditompok Rukuh Tumak Nina Sujud Tumak Nina Di Sisi Yang Terawes Paling Laris Yang Paling Cepat Itu Masalah Masalah Yang Kudum Mencermati Secara Sunnatur Rasul Akhirnya Kita Mau Keduman Api Dibanding Tidak Terawes Keduman Paling Minimal Keduman Paling Minimal Akhirnya Berhubung Keduman Paling Minimal Ini Sama Ini Pasti Saya Kudum Ini Lapangan Besar Ini Undang Kodam Bupati Itu Masalah Masalah Memang Tidak Jelek Tapi Raturan Raturan Awal Awal Wiridhan Orang Gung Wiridhan Mahal Munajat Mahal Musafat Jadi Satu Munajat Munajat Itu Yang Berbisian Munajat Artinya Berbisian Berbisian Sesuatu Yang Sangat Privat Sangat Privat Privat Sebab Itu Shalat Tahajud Tidak Bahasa Kurta Shalat Tahajud Sunat Jamaah Kabi Ulama Dari Shalat Tahajud Rasunat Jamaah Amrkuh Awalnya Shalat Di Plot Bebisian Penge Penge Ujuk Ujuk Silsilah Wiridhan Itu Bareng Bareng Beren Menceng Silsilah Sanat Ya Jangan Enggak Loh Bebisian Rame Rame Tidak Salat Tahajud Tidak Hadisi Sulat Jamaah Amrkuh Awalnya Daerah Munajat Tidak Meskipun Wiridhan Lapangan Bertahlilan Tenggok Itu memang kita lakukan baik Tapi baik yang jangan menggantikan fungsi Wiridhan yang sunatun muttabaah Itu yang tengah malam Tengah malam Tengah malam itu yang ada sanate Kumbil Layla Apa Illa Kholila Niswahu Awing Kus Min Kholi Anak Jinan Nantang Resanate Apa Khusus Kabih Hadis Al-Aha Hadis Sipta Hadis Sokai Menerang Sepakat Lafate Kembar Yang Zilurab Bunakun Lale Latin Illa Baqiyah Sulusul Lain Ini Kabih Hadis 6 Ini Menerang Allah Aku Turun Illa Baqiyah Sulusul Lain Allah Aku Turun Bumi Langit Dunya Sepertiga Malam Masih Roto Ulama Indonesia Nafsiri Setengah Tiga Sampai Jam Tiga Jam Setengah Sekal Hadis Allah Turun Awan Awan Allah Turun Bar Maghrib Bar Isha Itu Istilahnya Bagian Apa Solusul Paham Jadi Wiredan Organisasi Wiredan Lapangan Wiredan Organisasi Misalnya Ansar Wiredan Bersama Ngundang Bupati Waya Bilkada Istiwesan Narik Simpatik Ngundang 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 Haris Ini Wiredan Macara Ini Rasa Melok 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 Dibuang Bersama Tengah 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 Tapi Tengah Mati Biasa Wiredan Itu Satu Bentuk Ketertarikan Sama Tuhan Satu Sawuk 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 Terus Wiredan Jadi Tidak Dikoordinasi Oleh Pihak Mana Manapun Tengah 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 Intruksi Sampai Keranting Dalam Rangka Tengah Wiredan Dalam Rangka Wiredan Dalam Rangka Tak Korup Cangkeb Wiredan Dalam Rangka Dalam Rangka Buyute Wiredan Dalam Rangka Tak Korup Wiredan Dalam Rangka Boleh Tengah 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 Wiredan Dalam Rangka Tak Tengah Tapi Tengah Tengah Pak Yudangan Pak Yudangan Pak Yudangan Dalam Rangka Tak Korup Pak Yudar Pak Yudar Melencen Kaduan Ibadah Tengah Dalam Rangka Tak ли Tobat Tapi euhad 수�Dav Sayf Dan Tengah え Where Boleh Yada Lampak Dengah 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 Lampak Yaud a Le Wiredan Dalam Rangka Wiredan Wiredan más Mi Yang di dalam rangka tak gaurup apa? ya Allah marah ini misalnya kurek-kurek ini marah ini 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 orang-orang ini pengirahan Syirah Muhammad, itu yang alhammu itu perempuan seperti orang-orang ini orang-orang yang Syirah Muhammad, itu tak mau saya melakukan kiam Syirah Muhammad saya melakukan kiam adalah yang yang melakukan saya melakukan kesehatan saya melakukan kesehatan ketimbang dua per tiga malam dan 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 ini pengirahan ini tidak melakukan saya tidak melakukan kiam sehingga orang-orang itu dua per tiga dua per tiga berarti berarti kalau berlaku, kalau berlaku dua per tiga berlaku bintun, gini dua per tiga berlaku bintun, gini bintun dua per tiga, bintun itu itu kanji nabi itu orang-orang nganti jam ini seperti salah maka itu tidak adalah kebun orang-orang nganti dua per tiga maka sampai setengah papat itu sebab ini di subuh berarti malam ke pirang pirang persen sempat-sempetan maksudnya ada umat utang lagi yang ada di atas tempat jadi ini kasus orang yang ada di atas pengirahan, jadi ini kasus mereka orang yang ada di atas pengirahan terus lagi menurut saya, saya kacau maksudnya saya bisa nanti, saya bisa nanti, saya bisa nanti tunggu itu biasa orang yang ada di atas, saya ingin buswarka, saya ingin nopo nopo saya ingin nanti, ada di atas pengirahan, itu butuh kasus butuh masalah, butuh keharap, tapi orang yang ada di atas masalah betul Bagaimana masalah, yang dia akan menangkap masalah tapi kalau orang yang ada di atas pengirahan, itu tidak sempat, pengirahan masih panjang, pengirahan tidak menurut saya karena orang yang ada di atas pengirahan, tidak tahu di atas pengirahan jadi orang yang ada yang tidak maksudkan, membuat orang lain, kamu akan menurut saya, Allah tidak menghidupkan pentingnya apa? seharusnya orang tidak menghidupkan kebanyakan warga terus Allah gagal jadi Allah jika Rapa berubah sembah seharusnya Allah di sini tidak menghidupkan warga yang menghidupkan tetap wajib disembah atau dibahin ya tetap wajib disembah Allah tetap Allah dan ini penting kalau terangkan Allah itu ahli Al-Quran mengerti betul usul Al-Quran Al-Quran itu sering cerita sesuatu yang sangat natural sangat alami sangat taubi'i di dalam bahasa Arab itu kelebihannya harus menghidupkan mereka menyebutkan Allah misalnya contohnya wahuallati ahyakum sumayumidukum sumayuhikum Allah itu zat singuribna kuwe Allah zat sing matani kuwe terus Allah itu zat singuribna kuwe nah yang berbeda ada ambil ilmu sosial ilmu ipa atau ilmu lia liane maka kata Allah tak liane ku ga misalnya sampai dibahasakan begini manusia itu hidup kemudian mati berbeda ada roh namun usaha baru mati yang berbeda ada islam di orang orang yang berbeda ada islam di diusur Allah urepem sehingga Allah mati sehingga tapi ketika Allah berbual terus bahasa ini orang sekuler orang barat orang yang pernah kenal Allah ada kehidupan kemudian ada kemah dia mulai ini dilatih kemudian ada suara gata Allah itu tidak berbeda suara gata Allah tidak berbeda aku terus ketika orang penting suara gata kan terus penting sehingga itu lalu apa yang tidak cerita di lukuran itu sering mendikan barang yang super sederhana super awam yang tidak berbeda kata Allah misalnya Allah Allah khala kukumin sumaja alami mba di kukuin kuatan sumaja alami mba di kuatin waw wasya ibah Allah kuzat sehingga wikw mulai cili nak cili kuk ronjok tuwa kuat itu umur-umur produktif sehingga umur-umur kuat berkuat lemah cili lemah makanya diasupi ronjok 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 abikir berdikasan sepunyai berdikasan nomor 6 nomor nomor itu rentaman itu pikun alaikum yang menyebut Allah apa ilmu Quran manusia itu kecil kemudian setelah kecil menjadi remaja setelah remaja menjadi tua setelah tua menjadi lemah itu kan hukum alam biasa semua orang ngalami itu Quran cerita itu sangat rendah berdikasan berdikasan apa yang menyebut kata Allah 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 yang menyebut cili Allah yang menyebut cili ronjok gede Allah yang menyebut berdikasan itu disebut terus Allah ladi hulak kum min dok bin summa jala yudha mirin Allah mene summa jala mongkonduli gawes apa Allah mereka tanpa nyebut Allah berarti berdua ilmu Quran ilmu alam itu ada kecil ada remaja ada itu tua berarti intinya yang menyebut Allah tak yang bisa beda Islam nyebut Allah tidak ini penting ini Islam mulai katut ilmu sosial itu biasa ada masalah ada musibah ada ada problem itu kan bahasa umum biasa ilmu begitu itu orang barat yang ngakoni orang nasional yang ngakoni orang komunis orang sosial yang ngakoni yang beda itu yang menyebutkan Aladzi khalakul mawta wal haya ata aladzi rujuk ini sin di Allah liyablu waqum ayyukum Ahsan Ya lhublu akum Bukum Allah tiada sin awule mati Allah b física ujian liyablu akum Ben ayyukum Ahsan aman dan Allah mersani di orang orang bersama orang tidak ini itu dimaksud ala bzikrillahi tatmah indul kulut yang beda ada islam di orang orang islam tidak menyebut kata Allah itu ayam misalnya saya mengatakan ini kuribku ya kronok Allah, sehingga matiku ya kronok tidak ada cara ilmu sosialis atau kalmak, atau markisme ada kehidupan, kemudian ada kematian ada kenikmatan, ya kemudian ada penderitaan dinebut Allah aku dupas wiridan, tapi satu mental satu karakter akidah karena saya ingin mengatakan saya sering-sering yang mursid menyebut Allah tidak sering mengatakan Al-Qur'an karena saya ingin mengatakan ala bzikrillahi seperti ini adalah suara roh apa wae, roh Allah maksudnya ada ilmu hakikat إِذَا شَهِدُّكُلَّ شَيْئِينَ شَهِدُّوهَ فِيهِ aku ada apa wae, mesti menyaksani Allah ada kematian, kehidupan ada fenomena sosial yang tidak menyaksani, ada apa ya Allah Allah paham gitu jadi ben ngerti jadi ilmu-ilmu umum sama Qur'an itu sering sama sebeda ada di Qur'an itu diunsurnya karena Allah ya mau, kalau cara Qur'an ini bahwa Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kemudian Allah pula yang membang karena cara bahasa Iban itu sederhana ada kehidupan, tentu kemudian ada kematian itulah siklus alam, itu sederhana kan ada hidup, ada kenikmatan, ada penderitaan itulah kehidupan bahan itu tapi saya akan menghidupkan yang ada di Qur'an itu terserah saya tidak ada di PKI atau tidak ada di Islam jadi ketawa, saya akan mengajikan Qur'an tidak ada di sini ini kan nafad ini sederhana jadi terus kerasa kerasa ini seperti ini disitu ada yang menyebut Allah terus akhirnya Qur'an dengan segala final ilmu ini menghentikan ciri utama tidak ada di sini apa-apa diunsurkan Allah itu maksud Allah dengan ingat Allah ingat Allah artinya apa sesuatu diunsurkan faktor Allah tidak ada di sini artinya jadi ini Allah yang hakikat itu orang 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 itu sampai orang-orang hakikat tidak menghentikan aku kecuali tidak menghentikan Allah maksudnya karena setiap sesuatunya tentu tetap diunsurkan faktornya Allah padahal tapi sampai tidak menghentikan orang itu tidak menghentikan akhirnya akhirnya tidak lucu tidak 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 berarti jaring Allah saya mengalami istir전에 . Jaring Allah mereka di website mereka. Yang tahlil bisa, mereka-berarti saya dihuburur Спas. Karena mereka itu jadi tahlil tiesnya, seni tahu sama dan orang lain juga. Beri web- Conven harganya istri berarti itu istri. Tapi такая imam, sama-tосто orang-mогat Adu, kita coblerntin orang一樣, di sisi saya, saya menyebut ke safety yang ubah untuk menjadi istri, kemudian tahlilannya kalau tidak, saya mengintrak ke suara aku sudah tidak ada pengetahuan saya tahu yang saya ingin mengundang, sering apa yang ingin mengundang? saya ingin mengundang kalau tidak, saya pas dengan pencihlahan saya akan mengatakan ini saya akan mengajikan pengajian mulai kalau ngaji tembohonegoro sampai tempat diun tersebut saya datang langsung ngaji saya tidak tahu aku suka pakanan tidak bisa ngaji kalau aku mau adat itu, aku mau makan bar ngaji makan? ini aku mau ngaji sama teh aku mau ngaji, aku mau ngaji aku mau ngaji, aku mau ngaji wuih, seharusnya mau dilakukan ini aku mau ngaji kiamat, tak lawan adat-adat saya akan mengajikan kepada diri al-qur'an kalau diri al-qur'an, jika diri tidak, tidak kita akan menjaga diri kenapa saya pantangan makan saat ngaji ibadah itu pantangannya harus makan kenapa ibadah? shalat itu makan, itu batal batal, maka makan itu kalau batal artinya ibadah-ibadah, kalau uang itu susah pas wihidah, wihidah, kok harus makan? ya makan wihidah jelas, maka mereka terserah nilai wihidah atau pakanan jelas, kalau ada cara koran jelas, sholat, ya sholat, sekali makan dihungum ibadah jelas, kalau makan niat kekuatan sholat, ditulis ibadah ibadah, kalau makan niat kekuatan sholat, ditulis ibadah tapi kenapa, pas sholatnya langsung dihukumkan apa? batal, kalau koran profesional, pengiraan profesional sholat, 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 pangan jadi aku jelas, jelas, misalnya sama alasannya saya mau ngajian, tukang guru yang dimanggak ada hormat tamu misalnya seperti ngurting, misalnya sholat, kalau mau makan, batal rasulat, sholat kenapa rasulullah itu ketat begitu? seorang rasulullah itu ketat begitu, seorang rasulullah itu kalau mau khadis itu nanti keselannya sama ada khutbah, ada yang tidak ada muadzim muadzim, tidak mungkin ini bahkan 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 itu anasih itu anasehat imam pas khutbah, kok aku yang ada dikancam, menang ada khutbah itu tetap dihukumkan padahal ngomongan itu juga lagi pas ngajikan itu orang yang terlambat kemudian monggo, api api tapi aku ngajar cara koran orang koran diwajar, apa yang berdiga berdiga sana itu benar atau umum 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 artinya saya punya banyak bukti bukti dalil barangnya ada yang ada, kok salah letak tetap salah bahkan padahal ngandang itu kancam itu menang ada khutbah itu yang dihukumkan ngomongan yang lalu ini terjadi anakdot yang ngabik, sholat yang berkutu, ada yang di sholat ada yang dihukumkan yang lu ngomongan ini syolat apa-apa sulat menang banyak aku itu yang ada sebuah itu saya yang ada sebuah itu yang ada sebuah dari yang keempat kemudian ini saya yang ada sebuah yang ada sebuah mereka yang ada sebuah mendapatkan kemudian saya yang terakhir yang nanggung jurus adalah mereka ngomong bisa ya akhirnya orang lima batalkah padahal ini hati-hati ya aku ngandang ikannya, ini yang lagi ngomong, itu kurang, aturan ini kurang jadi aku balik balik, aku awal ngaji itu merikmati, orang yang ke arah itu dimanggaknya biasa mereka balik, seperti yang punya jadi kalau ada yang lebih membaca dari Nabi akan menangani sesuatu Profisur menangani mereka, dan mereka menghargai, mereka menghargai saya, itu bermakna bahkan yang lagi ngomongan, itu ben berarti ada yang lagi ngomong, orang ini saat membaca, mereka menghargai dari kandanya dengan orang yang menang dan orang yang sudah menghukum diri itu bordo pada orang sholat, ada yang ngomong-ngomongan, terus dia buka ini heo jomongan lagi soh sholat singa sehati batal darah ngeleng-ngeleng jadi aturannya baca-ngo jokorteng menang jokorteng rin-rih ini ngeten rian rin-rih rin-rihnya zaman Nabi malarangono rin mulai kotbi ya paling rin Islam zaman Nabi itu masalah Nabi ngerti kan iya Agustali soh jika maljumati ansit walimamu yahtum sakot paham ya orang-orang berat tentang malah enak terus dikikik gula rapat dengan tepuk pakanan malah damai oh nukai pakanan itu ruwet jadi ini ruwet ini orang-orang kelaparan malah enak ini orang usum itu orang melarat itu ngungu usum-usuman disikik gantarat diagap sufi saya juga kalian dagap sukses sejama manusia juga ada orang janjian yang ini ngonton sedang disikik gantarat diagap sufi saya juga diagap orang, jembat orang kalau lihat sufi yang nanti boleh dikomentari orang sukses itu zaman, orang janjian yang ngonton, cucuk-ucuk ngonton di zaman itu tidak sesuai itu tetap wawah kalau ada apa itu tidak ada di zaman nabi itu di dewa-dewa di sholat tidak mengamalkan sampai nabi ngintikan sholat imaduddin nabi itu pinggirnya itu kaji mau pisan langsung kaji wadah terus kebudut nabi itu ngerti di zaman itu orang itu seneng kaji sholat terlalu penting hebat kaji sholat nah ini termasuk sukses tapi orang gelap kaji saya bolak balik kaji kalau orang itu dino kaji kelar kalau tanda tangan kaji itu jarak saya akan kampanye sholat kampanye yang melarap yang jari padunya yang melarap mesti kampanye anti-kaji padunya yang akan kelar kaji saya akan kelar kaji tapi jarak jaraknya saya akan geding kaji mungkin kalau Islam tidak geding saya akan kampanye sholat orang 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 takrifi islam al-hajjah orang orang salat kalau saya akan mengerti yang berkaji khusus berkaji tetap tidak kalau itu tidak yang kaji mabur tapi sholat itu benar Hai nabotu nge-nya bapak Selawa erai keluar solat lanah jenan tangklet expedition caranya mabur sebutthita jawab haji sahabat pula haji salati bener боi kolok baku kampanye Allah Salam Hai berkodak dibuat benar-benar dukura ngajar Omong ngomong dosa-inget Wkci Hai berkodak sholat bener row pati bener sholat eh wiskci wujud-wujudnya menuruti nafsu itu keren, ibadah sholat itu tidak keren, keren apa? haji ibadah itu keren-kerenan memang haji itu wajib, untuk yang mampu wajib tapi tentu yang harus kita benar itu tetap sesuai urutan islam, syahadatnya benar syahadatnya benar maksudnya tauhidnya benar, sholatnya benar posannya benar lagi nomor lima itu haji haji dewa di gawe itu faktornya ada sholat, ngerikan kaabah di gawe itu rabbana, liukimus, sholat sehingga mengajikan Mekah, ujung-ujungnya ibadah paling afdol itu ada sholat ibadah paling afdol tetap ada mekalah sholat, sampai Nabi menghentikan sholat dan wujud-kharam berdoa-kharam, berdoa-kharam, sholat yang dipuji Nabi, ujung-ujungnya sholat, karena ada sholat arba, ujung-ujungnya dipuji sholat jadi aku menghentikan Jawa sampai di Mekah yang dipuji Rasulullah ya kita mau kaji, aku lelah kapan-kapan sudah kaji berkampanya sholat puas, kaji ini jelas adalah faktor duit orang yang jatah aku kaji rata-rata, orang yang mau kondok aku juga kaji, misalnya setiap saat setiap saat ada kaji Nabi langsung kaji tapi kalau tidak kapan-kapan sholat sampai ada orang yang berkaji itu berkaji rata-rata itu kan menyesal, orang yang kaji ada yang kaji, ada yang kaji ada yang kaji, ada yang kaji sholatnya sudah benar, kita sudah kaji sempurna oh iya paham gitu, itu nomor 7 itu sholat ketika kaji Nabi diwajib sholat itu nanya kaji Nabi tidak kuat itu jadinya nanya ada yang kaji Nabi diwajib sholat sangking dua per tiga malam wanis fahulan separohnya selesai 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 ketahap masingusa yang teriskasa sa harmonika adfun dan atofno ala adhna yang mengatasi lafat adhna wakiamuhu kazalik utapai kiamen nabiku kazalik aku kaya mengkono-mengkono adhna min sulwisailai liwaniswahu nakwama umiro bi awal surah sepadanya perkara umiro kang dan perintah sebuah nabi di iklan ma awal surah tiin dalam kawitannya surah wato ifatum minal ladinamak lan sekuampok minal ladinah saya ingin mengatasi maka akan serta disirah utai dawa toifatun adfun dan atofno ala doh miritakum ingatasi doh miritakum wajah zahlan menangkap ataf min huirita giden haletampo ta'ukit nilfasri korona arani faso wakiamu toifatun utawi juman nengis kelompok min ashabi saking sohabat nabiku kazalikai kaya mengkono-kono adhna min sulwisailai li ta'asyi korona anud bihlar nabi adhna min ashabi saking sohabat mante wong kanakang orang sopaman ikulah ayat diri ikulah ngerti sopaman kam sohlam nalai li tadi saking ngakyeh sholat nanti raroh jumlah ini iroh raroh kueh rarohi bergerana jumlah iroh rarohi saking ngakyeh jumlah soh soh sampe raroh kam sohlam nalai li wakam bagi amin huum jadi aku ngurian nanti dihikam dan nanti dihikam nanti sholat nanti saya urah kata wali-wali sholat itu sampe saya urah malah aku mau nanti mau ada salah satu gali kitab ada wali pengagum sholat itu sampe ketika adiknya dikandani nak kueh 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 suarga tako aneh sih aku sedih lah suarga nanti sholat nanti sholat gak gelombang suarga orang kueh suarga masar singgol bayang ada wadah dari pakanan suarga pahal nanti dikandani suarga pikirannya pikirannya sik ngeri suarga 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 pakanan suarga 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 dihitung kelas-kelas sosial ada ashabul yamin dari Quran yang maka minta 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 suarga suarga makanan lengkap suarga panas suarga berawan terus minta 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 suarga kelas-kelas kelas kelas minta 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 suarga sebali selamat rains suarga suarga pun bukan orang berbunuh dunia buju nelek-bunuh warga Widadari apa tuh kecewa itu jadi narik-narik warga wager kiri kiri-kiri laku ini warga suhu juga ya orang-orang ini orang-orang dibangkir ini dunia suhu kiri suara usahmu terkedulian nih kudu pikir aneh apa ya semuanya ini warga yang berkesalah engkau alam beropil rohi wujuhu iya ma'idin nadhirah ila robbihan Allah nadhirah aku pengen ini ngali-ngali berkata nanti nantang kelup tapi banyak gambarannya Quran itu aku gambar sesuai bikadri ukulihi ini maksudnya kelawan kadar akalnya menuh jadi aku awamun nasibu bayangnya enak ini mau pakanan lengkap waduhan lengkap tapi gambaran yang nuruti pikirannya menuhu gambaran yang rawan di protes ya akhirnya ada yang protes tenang Pak Yahya, nanti warga yang lakukan untuk widadari sangang pulau bersatu dia mau widok sitok untuk mengguluh biroh akhirnya bingung kan gara-gara gak berlaku warga masalah seks yang takut cerdas Yahya, nanti orang lakukan mati untuk widadari satu sebuah sebuah dia mau widok mati orang rabbi apa untuk memuas nafsu ini untuk mengguluh dia ini yang mempunyai orang-orang beli berguna, 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 berguna orang lakukan mati untuk widad dan orang lakukan itu agak adil orang widok itu berguna berguna, 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 berguna salam mbak yang suaraku akhirnya bingung bingung saya ingin mengguna apa akhirnya bingung kan akhirnya orang widok itu keberatan kan orang widok itu ditekfir, berguna mati dia tahu orang widok mati yang orang rabbi menang kalau tidak ada orang takut orang widok itu berguna dia yang rabbi yang pidok berguna berguna mati dia sudah berguna tapi dia berguna terus ditekfir, orang widok mati dia berguna dia berguna posisi ini dibek dan sementara orang widok itu butuh biologis butuh kebutuhan seksual dan takutnya, jadi suaraku itu orang widok dari pengirahan tidak adil apa orang widok dari itu salam mbak suaraku urusan set orang-orang mbak suaraku itu ada yang orang-orang ini mbak suaraku itu ada yang orang-orang mbak orang-orang mbak suaraku tidak ada yang jadi itu jadi orang-orang ahli teknologi canggih itu orang-orang yang orang-orang yang 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 tersebut itu dibuka kek kek setengah sempal akhirnya membuka suaraku kek tidak saya itu zaman digital dari suaraku itu lagi bukaan itu kunci kalau kek 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 yang kamu akan leri come dengan kunci anda olur tahu kamu saya perverasal itu masalah masalah yang menunjukkan, ada gambaran suargo yang mau gambaran ditakribil aflam, jadi mau gambaran, saya gambar tidak memahaman, tapi tetap layak kamu berpikir, kamu berpikir, kamu berpikir, kamu berpikir berpikir kalau mau gambar, tentu gambaran, tidak ada zaman kalau gambar, tidak ada zaman kalau mau, saya bayangkan pintu suargo, tidak ada kunci saya ini kunci tidak canggih, harusnya canggih tidak saya? saya bayangkan pintu suargo, saya ingin ini, ingin ini, ingin ini saya ingin pintu suargo, ingin buah, apel, bohong, saya butuhkan itu banyak saya butuhkan itu KFC misalnya, itu hamburguer saya merupakan, terus-terus, saya berpikir berpikir, berpikir ini masalah-masalah yang menunjukkan gambaran karena Quran diturunkan oleh Allah yang saya bahasa Qadim tentu ketika turunkan level khawatir, saya bahasa apa? khawatir ini didekatkan dengan logika manusia ini tidak ada yang membahas ini saya melarat kelaparan, terus ini ada yang berpikir di Pak Demi, Pak Demi akan ramah ya, misalnya ramah, mau tidak mau bagaimana saat divangan, jadi terimang, itu tidak? jadi, saya tidak mahu, kelamaran maksudnya itu ramah itu adalah gambaran dari yang menyentuh bahasa kita itu sudah menurunkan misalnya bersalahnya, terimang, jika aku nonur, tidak hal ini apa-apa pun tidak? jadi, orang itu ramah dengan arti fisik, saya saja saja akan mendengar saya tidak hanya bersalah dengan yang begitu cukup itu maksudnya Nabi, tak saudaku walaupun itu saudaku jantung klan mengsem maksudnya kalau orang kelaparan, itu saudaku tidak mengsem kalau orang kelaparan, saudaku Auit Amun, Fiaumin, Dimas saudaku ambil orang kelaparan, dia mengikuti Auit Amun, Fiaumin, Dimas saya suka setelah ambil tanggung, mentang-mentang orang hadis jadi Nabi, saudaku mengsemlah mengsem-mentang orang hadis maksudnya ada aturan, maksudnya mengsem bahasanya Nabi, kini ayatun angkulia khairin orang senang mengsem, tentu senang kebaikan kebaikan tentu sesuai konteks kalau orang kelaparan, dia mengikuti kalau orang kelaparan, dia mengikuti mengsem maka ada di suaranya yang ada orang lain untuk widadari kalau yang disenang, ya widadari kalau sudah orang jagung, jangan izinkan kepuasan orang mereka mereka berpaksa hasil Tidak wifi, jangan lakukan safely apa dia doesinkannya semuanya berlepas itu tidak ada masalah bagi Allah ih? kemudian paling tidak setiap malam, sudah mencoba yang ada tradisi, yang ada seperti itu, yang ada yang dikurangkan yang ada yang dikurangkan di Al-Quran minimal itu dari Nabi yang ada di Al-Quran yang ada di sana, kalau tidak jadi ilmu objektif yang ada di sana itu minimal yang ada di Al-Quran yang ada di sana itu, karena mereka mau beri dengan mereka, mereka mau menyiasati supaya masyarakat itu kenal sanat tapi perletaannya salah jadi kalau wajib dibatalkan, jadi tidak wajib itu wajib total, tapi digenti fakro'umah, saya sarah minal kalau balik ini ketika kiamul layi lakulah ketika kiamul layi lakulah itu dibatalkan, itu total, tapi batal yang kudu digenteni kiraatul Qur'an, fakro'umah, saya sarah minal itu yang ada sanat, itu yang jelas akhirul bakro'umah terus mu'awidah terus surat dukhan tapi surat dukhan itu hanya tertentu artinya ada riwayatnya tapi yang mutawatir, suhain itu akhirul bakro'umah ini dimulai lillahi mafisa mawati wa mafil arti jadi kita mulai layu kalifu wa nafsan tapi harusnya dijiwai itu yang bisa membunuh ujub membunuh takab bur ini misalnya saya kiaillah saya mursid Allah saya ulama Allah ketuamu Allah saya ingin mengatakan tetap setiap saat kita mendengar Rabbana Allah Tua khidnah Inna Sina waqtona Ya Allah apapun kecanggihan saya kehebatan saya tetap setiap saat kalau saya salah ampun jangan tak terapi yang mengatakan Imam Ghuzali ulama-ulama yang pintar-pintar yang manusia tetap membunuh mereka kadang kesalahan itu malah lahir dari kebenaran ya contoh paling gampang itu kalau inginkan pun ceritanya anak-anak orang amin itu orang yang orang yang orang orang yang orang Indonesia sepakat mendidik kbp pengamen ada orang yang orang ada orang yang orang ada orang yang orang 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 Indonesia sepakat ada orang yang orang 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 yang orang 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 berarti anak-anak pengamen itu orang yang orang 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 yang orang 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 kira-kira perzinaan orang yang orang 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 aku 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 artinya betapa barang-barang itu bisa dihitung, 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 konstituen, terus ditarik, berarti kan barang-barang itu bisa dihitung jadi reaksi, membuat masalah, tidak ada yang ada yang bedit atau pedifanya b方 itu. Atau Как cements, ada yang ada yang ada di dalam Puteri dan Puteri ini, ia tidak foxanya buat yang ada atau mudik. Nah itu, hanya ada yang mudah, tidak ada yang ada di passes dan Anda dikasih, 3 bunları disederhana, kita bisa dite naik-naik pihak pengamannya mengorong orang lu. Lu mau tetap api. Tapi tetap api-api manusia, rawan menimbulkan mas'ah. Mas'ah. Iku sunai manusia, bisa dikilani pengiran. Maksudnya Nabi Nabi Nabi, hari keberapa Jaluk Malik dikai. Hari ketika Nabi dukau. Sampai dukanya Nabi umpamu kue. Dulan yang alas, terus gawa kayu, bawa pangkul, bawa pasar, bawa pangkul, bawa pangkul, bawa pangkul. Sampai dukanya Nabi, istilah kasar. Jadi dulu Nabi itu punya rute-rute, orang awam dikai. Kedua, dikai. Ketiga tetap dididik. Pada orang yang berlaku orang yang berlaku, mereka berlaku tradisi tanpa mendidik. Bawa pangkul. Tapi orang itu lagi tapi kalau ketiga itu harus diingatkan. Bahwa tradisi itu tidak sehat. Karena Rasulullah itu kecuali orang tertentu. Misalnya jelas akma, atau jelas tidak bisa kerja. Itu beda lagi. Tapi kalau potensinya dia masih bisa kerja, tentu harus kita ingatkan. Satu dua kita beri, ketiga itu diingat. Karena dari tradisi memberi, kemudian melahirkan tradisi pengemis. 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 Aku tidak tahu banyak orang yang berlaku. Tersinggung. 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 Nah ya Allah, setiap kali orang salah, jadi kan sepuluh orang. Kalau salah itu tidak berangkat dari hal yang jelas-jelas salah saja. Kita zina salah. Nyolong salah. Mati ini orang salah. Salah ini bisa berangkat dari hal-hal yang tidak salah. Kalau kamu mau. Kamu mau salah. Ramah salah. Contoh gampang misalnya kayaknya Ramah. Sampai orang nakal Ramah. Sampai orang nakal Ramah. Sampai orang nakal itu. Sampai orang nakal itu. Jadi itu aku yang biasa-biasa. Wah. Lu tahu. Bebernya tidak ada sahabat. Sampai Ramah. Sampai Ramah. Sampai di rumah ditutupi. Gara-gara aku. Akhirnya maksiat itu tidak tabu. Ngomong. Maklumi. Maklumi. Maksudnya. Maksudnya disiplin tidak maklum. Akhirnya ngaji. Disiplin. Disiplin. Mau maklum. Maklumi kan apa? Bicara kan cara jawa. Tapi akibat dari maklum. Berapa kriminalitas yang berangkat. Bergedi. Ya. Sampai ini. Yang di sana. Hamil. Bayi. Jada. Itu tidak ada. Karena maklumi biasa. Pak ya itu tidak apa-apa. Karena tidak apa-apa. Yang lakon ini pikirannya. Ya orang. Jajal. Maka seorang desa mengasingkan. Di zaman di sini. Zaman saya jatuh alih itu. Menangi. Kalau ada orang macam-macam. Jadi di gerbek desa. Saya jatuh menangi. Seorang di gerbek. Tentukan gerbek. Pantes di gerbek. Bisa. Orang karu-karu. Ini zaman. Artinya apa? Betapa maklumi yang di agak bijak. Ini nyatanya. Dua akibat kriminal. Ini akhirnya. Satu maksiat tidak di agak tabu. Dia berat. Dia berat. Dia berat dari Jawa. Jadi di �ang. L mantap. L Jacques. Ini hal yang tidak di agak tabu. Yang mana berat. Lalu berat. Lalu berat. Militer. Salah. Ini nabi itu rahmatan alamin. Tapi hukum orang zinah terbilang. Zinah sama-sama sadis. Tapi kalau awal dari zinah bisa dihentikan. yang nyatanya dimaklumi rana racam zina mulai di desa sampai di lontai, di kompleks sebetulnya sebetulnya era putusnya perzinaannya sedilegal kan saya ini lagi dosa lalu dihudangkan bahwa setiap transaksi bisnis yang tidak merugikan orang lain itu legal secara negara orang lorok ya sebetulnya jadi sebetulnya selingkuh ada payung hukumnya kalau ini belada kan kawin sejenis ada payung hukumnya kalau masyarakat itu dilindungi hukumnya hukumnya alasannya hak asasi manusia awal-awal itu zaman zaman ini dandai, waw, kecilik saat rohku ada orang daerah ini kira itu tidak terlihat saat ini usung, yuk daftar nanti RT ini disuduhi nanti di sekolah daerah ini ya kapitulahnya nanti soanku yuk perlindungan, berkata kalau di RT, RT ini sudah kelihatan kalau saya sudah menemukan itu yuk daftar, yuk daftar nanti di sekolah itu karena ini jauh lumayan, Kalimantan itu selesai mati pada RT itu, badan statistik yang di kabupaten ini itu diwabung itu ini saya cerita, betapa kita harus punya kerendahan hati kerendahan hati untuk selalu berdoa kita berdoa ke atas Allah yang peduli yang dipasuk bagi baikmu setiap kali salah dia dengan sepura, ampun tidak karena kesalahan bisa lahir dari hal-hal yang sementara kita anggap baik karena maksiat di sini menurut maksiat maksiat di maksiat menurut maksiat kadang maksiat itu berangkat dari sesuatu yang baik saya mahu kita mau orang-orang yang selingkuh siapa ramah atau seapa yang sinis orang wedok yang akibat selingkuh orang lanang sini sama yang ramah yang ramah itu yang ramah, akrab akrab yang ragiai, yang rawang soleh yang diwayo, yang diwayo kontroversi di Indonesia, yang diwayo kontroversi yang selingkuh tidak bobo di Indonesia, yang tidak bisa di Indonesia, yang diwayo masalah akibat kurang populer yang diwayo ambil padahal yang selingkuh pelang-pelang damai karirnya namanya dia dan kehabis tapi ya takut akhirnya menusa subhanallah kalah ilmalana, ilham alam sembah, kafe kertani pengirinan ya begitu itu maksudnya apa, jadi maksudnya akhirul bakara itu harus jadi mental maksudnya sekedar rutinitas itu maksudnya tertanam betul ini seperti ini Rabbana la tu'a khidna indna sinna waktan agusti setiap kali salah salah jadi ini sepuluh karena ada kesalahan yang coro lahir tidak salah jadi sampai tidak berdiri roto-roto kyei tomah itu mergos terkenal dulannya kaji itu disangani kaji itu ini hati-hati tapi kemudian melahirkan kaji itu tomah biasanya nyakani ke orang artinya kan bisa saja kebaikan melahirkan keburukan karena orang wedok itu ramah itu habis tapi kaji itu dianggap kharam dari Quran ya nisa an nabi lastunna ka hadim nan nisa ini taqaitun nafala takhduk nabil qawli fayat ma'al lati fiqal bihin Allah maraudun ini bujana kaji nabi dikandangin di Allah ini bujana muhammad kaji itu orang yang takwa itu ramah mereka tidak ramah fayat ma'al lati fiqal bihin orang yang pikirannya ngeres ramah itu dianggap awal selingguh ya tak orang yang soleh diramah dari orang yang lebih ramah dari orang yang pikirannya ngeres wah gelap pikirannya ini istilahnya Quran halat takhduk nabil qawli fayat ma'al lati fiqal bihin maraudun orang yang pikirannya ngeres ramah dibandang sesuatu yang berbeda berbeda sampai soleh orang yang merasa yang berbeda orang yang ramah tidak mau pikirannya ngeres orang yang tidak ramah pikirannya tidak ini suatu yang ini suatu yang fayat ma'al lati fiqal bihin maraudun karena ramah itu sudah ada pikirannya orang yang ngeres jadi ngeres ngeres ini jadi pelajaran ini pentingnya ini ngaji jadi sebabnya apa-apa itu disariati orang yang merupakan hukum adat paham ini saya berpikirannya mwastawfirullah dan nafas ini bakasan nakwu tapi misalnya fadlun ini gampang nafas berarti tidak wahu utawi diganjar wab jadi ngamali sidik kalau diganjar kheron kan ngamali sidik diganjar wab oke berarti wahu fad manaja ya jangan lantau surisan khuan apa mwastaw mwastaw mbah lawang langsung lawang nah itu makin ini memang salah mbak memang i routines menjadi lari yang anus susah ursanya susah uste lawang apa walang bu tidak makin lawang dia juga balang buat ini ada diri ikut buat ini demi wit alu law kalau gak ada makna saking dia makan wit elu murah wit elu jika digammi alu repot aguinan-aguinan kalau salah pukacu itu juga karena anekdot atau cerita ada santri latar belakangnya di kampus mau yang berpikir, salam karena ini orang yang ada aku, yang ada di madrasa Zaidan, orang itu Zaidan orang yang ada di rumah nama santri jika ada di rumah, Zaidan, Zaidan memang ada yang terlalu banyak yang dikejari pelenggan saya, saya guru tersinggup kamu saja saja tidak sopan saya pelenggan kenapa? lalu tadi bicarakan saya itu yang mana saya itu yang mana tak pikir saya itu terlambat mau datang itu contohnya saya itu, ini pengen orang yang itu, apa? saya itu pelengkakan itu saya, nanti saya akan ini kan ini saya sudah pilih tidak ada yang merujuk mengamal saja, kalau tidak ada yang ini adalah anak fasil malah gampang caranya anak buah-buah itu hampir pasal. Gitu aja kok repot. Masih-masih gusdur orang-orang karu-karuan, orang-orang maksiat gusdur. Maka orang gusdur malah seolah yang maksiat itu kiai. Gusdur pernah ditanya wartawan. Gus, katanya kiai itu orang baik, orang bersih. Kenapa banyak yang sering maksiat? Ini Jakarta jenis kiai, orang-orang dewi. Yang kasus itu artis itu malah termasuk rohaniawak. Ini kan buatan Dewi Ergulkar biasa, termasuk rohaniawak. Jadi tokoh agama jenisnya sakral. Jadi biskir jawab, yang boleh maksiat itu malah gusdur. Gusdur, kenapa? Mereka yang tahu caranya tobek. Menurut saya, saya akan berpikir. Fakta membuktikan demikian. Yang sering melanggar hukum, yang pakar hukum. Menurut saya, celah-celahnya melanggar jajal. Yang bisa menilai bisnis, yang ahli bisnis. Yang bisa menilai bisnis, lugu-lugu bisa menurut saya. Yang bisa menilai duit, ekonomi-ekonomi itu. Menurut saya, hitung-hitungnya. 0,2 bisa dihitung jadi mil. Saya ragu. Bodo kiai, yang keras caranya tobek. Artinya, omongannya gusdur, yang nabi, yang gendong-gendong, yang keras, yang keras caranya. Alhamdulillah, telah kita simak bersama kajian beliau. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.